Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Atlet Putri Indonesia Amanda Lalu Peti berhasil melaju ke final cabang olahraga kickboxing SEA Games 31 Vietnam. Berhadapan dengan atlet Thailand Pamsuk Perkun Thoth di bebak semifinal, telah slow kick di bawah 52 kg, Amanda menang dengan skor 2-1. Kickboxer Putri Indonesia Amanda Lalu Peti membuka peluang medali emas bagi Merah Putih setelah mengalahkan unggulan Thailand Pamsuk Purmokum Thoth pada partai semifinal kelas low kick di bawah 52 kg yang berlangsung di Bagnin Gymnasium. Mendapatkan perlawanan sengit dari Pamsuk sejak ronda pertama, Amanda sukses mengakhiri duel dengan skor tipis 2-1. Selanjutnya, Amanda yang tampil sebagai debutan di SEA Games Vietnam akan berhadapan dengan wakil Filipina Claudine Veloso de Sena di babak final pada hari Jumat 13 Mei 2022. Selain meloloskan Amanda, tim NAS Kickboxing juga mengamankan 2 tiket final melalui Diandra Aresta Pieter di nomor full contact 56 kg putri dan Salmris Tendra Patisamalo di nomor full contact 51 kg putra. Diandra mengalahkan atlet Vietnam Nile Thi dengan skor 2-1 adapun Salmri menekuk seksi timat E asal Thailand juga dengan skor 2-1 di laga semifinal. Sementara itu, Nadia Nahwir yang turun di kelas full contact di bawah 48 kg putri memastikan medali perunggu bagi kontingen Indonesia setelah kalah atas wakil tuan rumah Nguyen Tinghanga dengan skor 0-3 di babak semifinal. Dengan hasil ini, kontingen Indonesia memastikan mengamankan 4 medali dari cabang olahraga kickboxing.